Hai, teman-teman. Kita akan membentuk tim impian untuk nyelamatin dunia mainan. Dan boneka imut kecil ini akan membantu kita. Gimana kalau mulai dari si manis kecil ini? Susah jadi pahlawan super. Semi, stop. Kamu ngapain? Untuk mengubah boneka jadi pahlawan super, kita harus ngejahat kostum spesial, kan? Iya sih, tapi kita bakal pakai bahan berbeda. Cat akrilik? Benar banget. Mari kita mulai. Pertama kita cat seluruh badannya pakai cat merah. Oh, dia pakai kostum merah carah. Kayaknya aku tahu siapa dia. Coba kasih tahu kami. Aku yakin teman-teman nggak sabar mau dengar teorimu. Scarlet Witch, kan? Eh, dekorasi ini bisa bikin kamu lebih ngerti, Semi. Nah, gimana menurutmu? Aku jeli muda pintar, tapi yang ini aku nggak tahu harus nebak apa. Hahaha, Semi, bahkan dia nyoba ngasih kamu petunjuk. Ladybug? Serius? Dia keren! Iya, ini kan setelan polkadot merah andelannya. Oh iya, jangan lupa nunggu lapisan merahnya kering sebelum mulai membuat titik-titik hitam kecil ini ya. Berkat video editing, kamu bisa ngelewatin langkah itu. Tapi kalian jangan! Sementara itu, kita gambar salah satu bagian terpenting dari kostum pahlawan super kita. Ini dia. Topeng pastinya! Bukan yang kayak gitu juga. Tapi kita semua tahu merahasiakan identitas pahlawan super itu sangat penting. Jangan tersinggung, Sil. Tapi topengmu nggak mirip kayak di animasi. Biar aku... Hahaha, gimana menurutmu, Suzy? Wow, Semi. Aku beruntung kamu penggemar yang ingat semua detailnya. Men-temen, dukung Semi pakai like ya. Dia pantas banget dapet banyak like. Tapi Suzy juga. Lihat aja karya bikinannya. Oh, Semi bisa aja. Aku cuma suka bikin kerajinan. Atau nyelamatin dunia dan membantu manusia. Jadi, kamu bisa tolong aku bawain cat biru ke sini? Silahkan. Tapi buat apa? Buat bikin warna rambut Ladybug yang unik dong. Aku yakin kamu ingat Mary Nat punya rambut hitam kebiruan. Kamu nggak pengen ganti gaya rambut? Cobain warna pink deh. Oh, Semi. Kamu suka banget pink. Astaga naga, Su. Apa hubungannya coba? Seriusan? Kamu sama pink? Yakin nggak ada hubungannya? Hahaha. Kamu ketahuin aku sampai nggak sadar kamu melupakan hal penting. Maksudmu apa, Semi? Haduh, Suzy. Gimana kita bisa nyelamatin dunia tanpa senjata? Sorry deh. Aku belum jago bikin kerajinan pahlawan super. Silahkan, Ladybug. Ini yoyomu. Sekarang kamu siap nyelamatin dunia. Ayo kita lihat diam-diam-diam-diam sebelum dia memulai misinya. Ahem, Semi. Suatu kehormatan satu tim denganmu. Tapi aku nggak bisa bekerja tanpa Adrian. Kok aku lupa sama Cat Noah? Semi? Aku tahu. Tapi aku nggak bisa mutusin mana yang harus kupilih. Oh, kamu nggak usah bingung, Su. Pilih aja yang ini. Dia lebih mirip Cat Noah. Jadi kita lebih gampang makeovernya. Semi, kamu pintar. Aku bisa apa tanpamu? Su, warnain rambutnya. Itu penting. Dia pirang. Jangan lupa. Aku tahu. Jangan khawatir, Ladybug. Semuanya bakal cakep deh. Selagi kalian ngobrol, aku udah ngecat tubuh sikit. Masih banyak yang belum lah, ingat. Dan hasil catmu bagus banget, Semi. Sekarang kita potong rambut feminimnya. Kayak gini. Utamakan keselamatan pas pakai benda tajam ya. Minta bantuan orang dewasa aja. Abis itu, kita tutup kepalanya pakai lempung polimet. Buat nata rambutnya. Silahkan padaku. Aku tahu segala tren tata rambut Perancis. Wow, Semi. Kamu jago banget. Tapi aku nggak mau males-malesan. Lihat apa yang aku buat. Aku bisa bikin gaya rambut telinga untukmu, Su. Oh, enggak. Makasih. Semi, kalau bisa punya kekuatan super, kamu milih apa? Aku udah punya. Semua yang kulakukan itu sempurna. Hai, teman-teman. Aku ingin ambil bagian juga. Cat Noir, izinkan aku melakukan ini. Kamu nggak bakal nyesel, janji. Wow, dia terlihat nyata. Bikin matanya bersinar adalah salah satu kekuatan supermu, Ladybug. Kalau kamu, Su. Kekuatan super apa yang kamu pilih? Aku pengen bisa bikin dekorasi muncul dengan sendirinya. Itu doang. Itu bukan kekuatan super, Suzy. Cukup pakai satu mantra aja. Lihat. Bibidi, babidi, subscribe, Bidi. Lihat, benar kan? Oh, Semi, Semi. Pahlawan super dan ilmu sihir itu dunia yang berbeda. Tapi ikat pinggangnya keren banget. Lihat deh, teman-teman. Mereka serahasi ya. Kita harus melakukannya. Nggak ada pilihan lain. Gimana ya, Semi? Kayaknya kalian berdua aja udah cukup buat lawan penjahat. Bener. Kayaknya goblin jahat lagi mengumpulkan pasukannya. Nggak apa-apa, men-temen. Beraksi dalam tim besar selalu lebih seru, kok. Bener kan, Semi? Kamu pasti paham banget. Hah? Sia, cepat. Kayaknya aku ngeliat siren. Hei! Chloe kece banget. Sarung tangan tanpa jari. Sepatu buat segitiga. Kalau kamu pahlawan super, kamu bukan cuma kuat dan kece, loh. Mungkin aku bisa jadi perancang busana untuk pahlawan super? Suka banget. Untuk penjahat juga? Hah? Sebenarnya mereka pilih pahlawan super. Selagi mereka milih baju, aku punya waktu ngebujuk mereka biar jadi baik. Ladybug dan Cat Noir akan melawan T-Rex. Goblin dan aku akan melawan Siren Hand. Semi, pahlawan super sejati selalu tenang untuk membuat keputusan yang tepat. Aku gak bercanda, Su. Semua mainan dalam bahaya. Semi, Semi. Cobain sesuatu yang lambat dan berulang biar kamu santai. Misalnya menyulam. Aku tahu. Apa kamu bisa mulai ngerjain Rena Rouge? Aku yakin kamu bakal agak tenang. Gak perlu diminta. Karya keren siap datang. Moodnya gampang banget berubah ya. Terkadang aku harus ngalihin fokusnya ke hal yang lain. Wow, apaan tuh? Menarik. Awas, Su. Jangan disentuh. Ini aku, Mak. Ini bisa mengubah kamu jadi penjatuh, Pak. Berarti Hawk Moth mau datang. Ayo cepat. Udah aku bilang. Untung aja aku bisa lebih cepat. Dengan kualitas yang tetap bagus. Mantap, Semi. Oh, kayaknya baju Chloe dan Rena Rouge dijahit oleh tangan yang sama. Seharusnya aku bikin segitiga ini di sepatunya juga. Maaf, Goblin. Ini cuma untuk pahlawan baik. Hei, Semi. Kamu lihat Goblin? Aku lagi ngejar dia. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Ayo cari dia bersama. Selagi mereka main, aku cuma perlu bikin tatanan rambut. Hati-hati pas pakai gunting ya. Minta bantuan orang dewasa jauh lebih baik. Abis itu, kita bikin topi coklat kayak gini. Aku suka topi kece yang punya fungsi. Itu petunjuk buat kalian ngasih like, teman-teman. Aku mau pakai trik sulap ya. Hop. Cakep ya. Suzy, bisa tolong cek kepala aku. Aku ngerasa ada yang aneh. Semi, kamu berubah jadi rubah. Tapi telinga ini lebih cakep kalau dipakai Rena Rouge. Dengar, teman-teman. Kita udah mau selesai ini. Aku mau ngingetin. Jangan lupa subscribe ya. Semi, minggir dulu. Ladybug punya ide. Ide-idenya selalu bagus. Oh, kamu bisa aja, Semi. Boila. Wah, Semi. Lihat dia. Dia terlihat persis kayak di film animasi. Jangan santai-santai semuanya. Tugas kita nyelamatin dunia. Tunggu. Kami pengen lihat kalian lagi sebelum bertarung. Oh iya. Setelah ini kita akan bakal serapi gini. Tunggu. Tunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa? Namanya? Hei, gimana dia sampai di sana? Ya, tergantung yang mau dibikin. Mereka nggak bisa nolak taman bermain baru kok. Oh, iya kan? Mereka udah bantu. Kalau aku tahu bakal bikin itu, aku juga mau bantu, Suzy. Eee, kemana sih asisten? Oke, ini ditaruh di sini. Ini dia. Dasar ayunan pertama di taman bermain kita siap. Nih, Su? Kamu kan pakai plastisin, jadi butuh penggilas. Kamu tepat waktu, tapi salah perhitungan sama alat itu. Potongan plastik lebar gini lebih pas buat kita. Bahkan kita bisa lihat perubahan bentuk yang lucu. Kamu juga bisa bikin gaya rambut baru pakai itu. Apa aku mirip Rapunzel? Oh, pinjen beberapa rambut indahmu buat kerajinan ini dong. Ah, jadi hari ini aku belum ditakjirkan kasih tampilan. Ambil aja. Ah, Sammy. Hah, oke lah. Ayolah, Sammy. Dikit aja kok. Cuma beberapa buat bikin lingkaran. Biar tempat duduk ayunan kita tertopang kuat. Kayak gini. Itu yang kamu bilang dikit aja. Semua orang akan ngetahuin aku kayak gitu. Mereka nggak akan sempat ketawa sebab mau main ayunan. Sentuhan terakhir. Dan beres. Ah, ayunan yang cantik. Aku suka. Seru. Ah, Susie. Ayunannya satu. Bonekanya sebanyak itu. Kalau kamu tahu. Tenang, Sammy. Aku selalu tahu maksudmu. Taman bermain nggak lengkap tanpa jungkat-jungkit. Wush. Oke. Hah, kayaknya kamu bikin landasan jungkat-jungkit kuat. Betul, Sammy. Satu potong lagi. Dan beres. Tahap berikut lebih mudah lagi. Kita bikin bagian tengahnya. Pasang beberapa kursi dan pegangan di sini. Tinggal satuin semuanya. Ayo, Su. Dibikin. Aku nggak kuat lagi. Oke, oke. Aku tahu. Nah, sekarang semua bisa seru-seruan. Wow. Indahnya. Yuk dicobain. Aku yang sebelah sini. Kalau kita harus di sini aja. Puter, puter. Kami mau puter. Puter, puter. Sui datang nolongin. Aku juga suka komedi puter pas kecil. Hah, andai aku bisa naik itu sekarang. Ini memukau banget. Iya, yang penting jangan jadi pusing. Nah, komedi puter kita nggak akan muter secepat itu. Tapi pasti bakal ceria. Jadi, aku butuh semacam bagian tengah. Ini dia. Oh, bukan. Aku butuh poros. Kamu bisa bantuin? Oh, tentu. Apa aku pernah ngecewain kamu? Ini ditaruh di sini. Terus yang ini. Ini dia. Itu yang ku mau. Ya ampien, Su. Kenapa kamu nggak bilang? Makasih. Kita mau ambil potongan kecil. Buat dipasang di sini. Maka plastisin. Hooray. Kita bisa muter. Jangan buru-buru. Kerajinan belum selesai. Ini dia. Duduk di sini dulu ya. Dan bikinin kami sesuatu yang indah. Ya, ya, ya. Ingat kecepatan angin dan kekuatan putaran. Kamu ngapain? Hah? Mau bantuin kamu? Soalnya kerjamu lama banget sih. Mustahil. Kamu ngomong apaan? Dan apa ini? Mana bantuanmu? Balikin bukuku. Aku jadi tahu. Nah, makasih, Sammy. Tinggal kusatuin aja semuanya. Coba kita cek. Iya, semua bekerja. Wow. Kami diputar. Oh, itu Sammy ini. Tidak, tidak. Cuma ada satu aku di dunia. Dan dia nggak mirip aku. Nah, taman bermain kita pelan-pelan berkembang. Tapi kita butuh seluncuran. Wah, jadi ingat seluncuran di Tibidaba. Pertama naik selama setengah jaman. Lalu... Wow. Kamu turun secepat cahaya. Ah, dan kamu langsung jatuh ke kolam. Keren. Serius? Di Tibidaba, kolamnya langsung di taman bermain itu? Iya, iya. Kolam bola plastik. Ada banyak di sana. Bola, bola, bola. Kami mau bola. Wah. Ya ampun, kalian berisik. Ayo, Sammy. Itu ide keren. Yuk, kita bengkokin dikit. Segitu cukup. Seluncuran siap. Dan kita bikin kolam bola dalam tiga hitungan. Kok hitung ya? Satu, dua. Ya ampun. Beneran dalam hitungan ketiga. Kamu ragu sama aku, kawan jeliku. Kayaknya kita bakal butuh banyak bola lagi. Cukup, cukup, kawan. Tenang. Taruh semuanya di sini. Serunya. Wow. Banyak banget bola cantik. Tapi jangan saling dorong, kalian dengar. Gantian meluncurnya. Hei, tunggu. Cukup. Ini keterlaluan, Susan. Sekarang mereka ambil barangku. Sammy, jangan tamak. Mereka minjem skateboardmu. Ntar juga dibalikin. Gimana kalau dipatahin? Astaga, nagak. Ya ampun? Ah, dasar sediman jeli. Untung hal ini udah kuprediksi dan kuputusin bikin skateboard. Fiu, baguslah ada gantinya. Oh, indahnya. Ini apa, Susan? Serius? Jeli cerdas nggak tahu. Nah, kalau kuginiin, apa jadi lebih jelas? Oh, skateboard? Luar biasa kan, men-temen? Kalau gitu tekan like ya. Yuk, kita aratin rodanya. Biar nempel lebih kuat. Dan beres. Aha, biar ku cobain. Apa? Kamu lagi? Eh, tunggu. Hmm, kegaduhan ini ngasih aku ide lagi. Biar taman bermainmu lebih bermanfaat bagi boneka. Yuk, kasih ring basket di sini. Ini seru dan melatih otot-otot lho. Apa aku nggak salah dengar? Kamu bilang bola basket? Aku suka main itu. Apa iya? Jujur, men-temen. Ini baru pertama kali ku dengar. Yang benar? Nama panggilanku Sam Terbang Terkenal di antara teman-temanku. Berani buktiin habis rekaman episode ini? Wah, aku udah lama nggak latihan. Aku pergi aja. Kayak dugaanku. Hop, dan netnya siap. Kita pasang di papan pantulnya. Oh, kamu dengar itu? Sam lagi latihan basket. Oh, ya ampun. Aha, kayaknya Sam Terbang kita bukan terbang naik, tapi turun. Asuh, kayaknya aku kurang latihan deh. Sekalian melatih mereka aja, Sam. Wah tentu. Mana tim impianku? Kita jangan ganggu latihannya, teman-teman. Lagian, aku masih ada sisa plastisin. Jadi yuk bikin sesuatu yang seru. Eh, bukan itu. Ini juga bukan. Ini baru oke. Su, kayaknya per ini bisa bantuku loncat lebih tinggi. Gimana menurutmu? Kamu tahu aja jalan pikiranku. Kalau satu ujung dilem di landasan, dan ujung lain di jerapah, jadilah kursi goyang imut. Wah, kerennya. Lupakan loncatannya. Aku jadi pengen ayunan di situ. Tapi Su, di taman ini nggak ada semak atau pohon. Aku segera balik. Apa? Kemana dia? Lih, ember dan sokop ini akan bikin keajaiban. Ya, kita lihat aja. Hei, embernya ketinggalan. Ah, makasih. Yuk kita gali lubang di sana-sini dulu. Lalu taburin benih ajaib dari ember ini kayak gini. Tanaman butuh air. Yuk siramin kebun kita dengan baik kayak gini. Dan dikit di sini. Aha, ini dia. Huh, bener kan? Keajaiban dalam bentuk yang menakjuk. Kan? Teman-teman setuju? Gimana menurut kalian? Nggak kelihatan jelas? Nah, kita betulin ya. Boleh? Baah! Terima kasih telah menonton!